Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, hari ini kita review tanggung multifungsi dari Toho Nah, ini untuk tanggung multifungsi dari Toho, mereka sebut dengan Rimpink Player Pro Oke, yang bisa kita lihat disini adalah Ini build quality nya sama ya dengan seri Toho yang lainnya guys ya Ini sebelumnya saya pernah review ketiga buah tanggung Toho Nah, tanggung nasi, long nose, dan juga tanggung potong ya guys ya Ya memang secara performa saya puas dengan performa Toho ya guys ya Kita akan coba lihat performa dari Rimpink Player Pro nya ini guys ya Karena disini mempunyai beberapa fungsi dari sebuah tanggung Oke, untuk quality nya, build quality dari sebuah Toho Disini, di handle nya ini tetap mengadopsi dengan balutan karet ya guys ya Dan disini ada grit dan emboss Toho seperti ini Ini standar seperti tang Toho lainnya guys ya Lalu disini ada fingertip Yang bisa menahan jari kita ya Untuk mencegah terjadinya slip Dan selanjutnya untuk head nya atau kepalanya ini Ini Toho memberikan protection atau perlindungan lebih guys ya Dengan plating seperti ini ya Kalau di Rimpink Player Pro nya ini Plating nya itu menggunakan ini Per-nickel plated ya guys ya Artinya di-plating dengan nikel Kalau yang ini dengan chrome satin Ini agak sedikit berbeda ya guys ya Nah, chrome satin dengan nikel plated seperti ini Ya, kalau saya bilang Sisi ketahanan terhadap karatnya Ini tang-tang Toho oke lah Mantep Untuk daya tahan karatnya guys ya Yang selanjutnya kita punya beberapa fitur disini guys Beberapa fitur Disini ada fitur 3 buah stripper Dimulai dari ukuran 14, 12, dan 10 AWG American Wire Gauge ya guys ya Atau bisa kita konversi Menjadikan dengan 1,8, 2,0, dan 2,6 mm Nah Yang lalu selanjutnya kita punya Bolt cutter disini guys ya Ukuran M3 dan juga M4 Ini ukuran dari boltnya ya guys ya Atau bautnya Yang akan kita potong nanti Kita akan coba tes nanti Selanjutnya kita Punya full chrome nya disini Full chrome nya mengadopsi sistem high leverage Dimana high leverage ini bisa menghemat tenaga Sekitar 30 hingga 40% Dalam hal pemotongan dan juga penjepitan ya Agar lebih efektif Dan lalu selanjutnya disini kita punya Cutting edge nya Wah ini cutting edge nya ini super Panjang ya Kalau kita bandingkan Dengan yang kombinasi Ini bisa dilihat Nah Ini cutting edge nya lebih panjang ya guys ya Dengan tang kombinasinya ya Mantap Dan lalu selanjutnya kita lihat dari tit nya ya guys ya Nah ini untuk tit nya ini Berbentuk seretid seperti ini ya Berbeda dengan tang kombinasinya yang sudah crosshatch Nah Mantap Selanjutnya kita punya Scandary grip di atas disini Nah scandary grip ini mempunyai beberapa fungsi ya Diantaranya untuk reamer Untuk memperlebar ukuran Baik klipsal dan lain sebagainya ya Lalu disini Bisa juga digunakan untuk deburing tool Untuk mengharuskan ya Ya sebenarnya kalau deburing tool itu Lebih digunakan untuk Menghaluskan baja yang tajam-tajam ya Tapi bisa juga untuk Klipsal yang tajam ya Itu lebih dihaluskan Dengan dikikir lah ibaratnya Lalu disini Berfungsi sebagai skandary grip Nah artinya Ketika melilitkan sesuatu Nah ini akan lebih Nempel ya guys ya Karena ada Struktur seperti ini Kita akan coba nanti Kita akan coba lihat performanya guys ya Performanya Kita akan coba Dari mulai Stripernya Kita akan mulai dari bawah Kita mulai dari bawah Ini ukuran 2,5 Ya guys ya Ukuran 2,5 2,5 kita tempatkan di bawah Karena ukurannya 2,6 ya Harusnya oke lah Nah ini seperti ini ya Nah ini untuk stripernya Oke Cukup rapi ya guys ya Untuk stripernya Oke untuk stripernya Yang 2,5 Mantap lah ya Kita akan coba yang Satu setengah Nah Untuk yang satu setengah ini Kita ambil yang di Tengah ya guys ya Oke Ini terjepit di Tembaganya ya guys ya Sekali lagi Nah Ini kalau kita lihat Tembaganya terluka gak ya Oh gak ya Bagus ya Stripernya Oke yang paling kecil adalah Kita coba Stripping Yang serabut Ukuran 1 mili ya Ini 1,6 mili ya Harusnya sih bisa Nah ini smooth banget Smooth banget Oke Mantap ya untuk stripernya ya Lalu kita naik lagi ke atas Disini kita punya bolt cutter Wah Bolt cutter Ini saya punya bolt ya Atau baut ya Kita coba potong Yang ukuran M4 Nah seperti ini ya Kita coba rasakan Feel ya bagaimana ya Tanggung satu ya Hah keren Serius keren guys Ini Gak seperti motong paku Pada Cutting edge ya guys ya Itu agak berat Nah ini karena Bolt cutter ini memang berada di Dekat Fulcrumnya ya Jadi Lebih enteng ya guys ya Kita coba paku ya guys ya Kita coba paku Di M4 Tadi Baut ya guys ya Kita coba paku Paku ini Agak keras Agak keras dari Baut Nah Bisa dilihat ya Tenaganya ya Paku ini lebih keras Daripada Baut tadi ya Karena memang Kalau paku ini Sebenarnya di Karburasi lagi Jadi Ibaratnya di Hardening ulang ya guys ya Jadi agak lebih keras Dibandingkan Baut Tergantung bautnya ya Berapa Grade nya Kita coba Cutting edge nya ya Cutting edge nya Kita lihat dari Struktur Jaws nya Nah ini struktur jaws nya Gak nempel seperti ini ya Artinya dia bisa Memotong Benda-benda Tipis Tanpa Melukai nya ya Atau membuat dia rusak Ini sudah dijelaskan di Kenapa Jaws tidak rapat ya guys ya Di video tersebut Kita coba Oke Mantap 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 Bisa dilihat ya guys ya Nah Dia bisa memotong Benda tipis Tipis rambut ini guys ya Tapi memang Kalau yang saya rasakan Ini Lebih baik yang Tang kombinasinya Kalau kita lihat Tang kombinasinya Bunyi guys Mantap Ini tang kombinasinya Lebih tajam guys Dibandingkan dengan Climbing playa pro nya ini Oke yang selanjutnya adalah Dari sisi Shratted nya ya Kita akan coba Twisting cable Twisting cable Kita punya Yang Ini ya Yang kabel 2,5 Kabel 2,5 Oke Twisting cable Kita lihat Oke Kita buka dulu ya Nah Oke Twisting cable Kita melilit Kabel Nah seperti ini ya Nah Ini kalau yang saya rasakan Emang ada sedikit Mengeluarkan Tenaga ya guys ya Kalau gak mengeluarkan Tenaga dia akan Sleep ya Ini berbeda dengan Tang kombinasinya Karena dia berbentuk Crosshedge Jadi segala dimensi pun Dia akan terjepit Ini agak lebih kencang guys Serius Ini agak lebih kencang Dibandingkan dengan Tang Ini guys ya Climbing player pro nya Karena dia Berbentuknya Shratted seperti ini Lurus Tapi dia berbentuk Crosshedge yang Untuk tang kombinasinya Intinya Untuk Gripping dan juga Cutting Kombinasinya Kombinasinya Saya pikir Better ya guys ya Lalu ya selanjutnya Kita akan coba Fungsi Lainnya Rimmer ya guys ya Rimmer Debearing tool Dan juga Scenario grip Kita akan coba Rimmer nya Untuk memperbesar Sebuah sklip Salah seperti ini Nah Kalau dipotong seperti ini Kan ada residu ya guys ya Jadi kita bisa Menghaluskan Dan juga memperbesar Ukuran di dalamnya guys Nah Seperti ini Kita coba lihat Efektif gak Oke Ini bisa kita lihat Nah disini Sudah Rata Halus ya guys ya Mantap Ukuran yang di Depannya ini Kita bisa Kikir seperti ini Oke Jadi lebih halus ya guys ya Untuk di kikirnya Seperti ini Ya selanjutnya Dari sini ya Untuk yang Fungsi Lainnya Nah ini Kalau kita menarik kabel Dengan seperti ini Ini lebih Kabelnya lebih Menggigit ya guys ya Lalu disini kita punya Sebenarnya apa ya Pipe grip bukan ya Ini Holding bolt ya Holder bolt ya Untuk memegang Baut ya guys ya Nah ini untuk memegang Baut seperti ini Ini seperti Tang American tool Ya guys ya Jadi Pemegang bautnya justru di Belakang cutting edge Yang dimanfaatkan Seperti ini ya Nah Ini mantep lah Ini gak bakalan bisa Lepas kalau begini guys Jadi kencang ya Untuk memutar Murr Dan baut Seperti ini Ya Mungkin Secara performa Ini saya suka ya Performanya Ini Sekitar 100 ribuan 130 120an ya Ini performanya Bagus lah Untuk Toho ini Tapi memang Kalau secara Handling Saya lebih suka yang Tang kombinasinya ya guys ya Tang kombinasinya Kenapa Karena ini lebih berat guys Ini lebih berat Karena Dari struktur Headnya Dia lebih banyak Lebih panjang Bisa dilihat ya Lebih panjang Struktur headnya Dia juga lebih berat ya guys ya Lebih tebal Jadi Untuk sisi Handlingnya Saya rasa Yang kombinasi ini Masih lebih baik ya Dibandingkan dengan yang Keeping Player Pro ini Ya memang Kalau Secara Kebutuhan Fungsi Ini lebih lengkap Lebih lengkap Tetapi Kalau Kalian Membutuhkan Agility Atau Kelincahan Ya Saran saya Bisa memiliki Tang kombinasinya juga ya guys ya Lalu yang selanjutnya adalah Dari sisi Namanya ya Ini Krimping Player Pro Tapi gak ada Fungsi Krimpernya ya guys ya Krimping scoennya Gak ada ya guys ya Jadi disini ada Stripper ya Hanya ada Stripper Dan lain sebagainya Bisa kita lihat Dari disini Namanya ada Krimping Player Pro ya Jadi Bukan mengada-ada ya sebenarnya Tapi gak ada fungsi Krimping ya Ya Kesimpulannya Mungkin Krimping Player Pro ini Memang Recommended ya Di sisi harganya Yang Cukup terjangkau Dan juga performanya yang Ya toho banget ya Saya bilang ya Bagus ini Serius guys Tapi Sekali lagi Kalau Membutuhkan Lebih agility yang baik Saya rasa yang Tentang kombinasi Bisa menjadi pilihan ya Ataupun nampingnya ya Ya Mungkin itu aja Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati